Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Terus biasanya juga ada anak-anak juga ngedekorasi poko Natal. Terus ya anak-anak juga tukeran kado sesama anak-anak. Terus dari orang tuanya juga ada kado kayak gitu. Termasuk setiapnya juga akan memberikan kado juga gak Selin? Gak tahu ya kalau itu belum tahu. Selin anak-anak ada rencana menuntut-mentukan. Ini tahun-anak kan kerja ya gitu ya. Anak-anak menuntut untuk liburan di hari yang berbeda. Anak-anak tuh udah ngerti kalau sekarang lagi di masa pandemi kan. Jadi apalagi ada virus varian baru. Jadi emang masih sedikit apa gitu sebenarnya gitu kan. Kalau untuk berpergian yang jauh gitu. Dan anak-anak tuh ngerti gitu. Paling mereka cuma kita kumpul aja dari kita gitu sih. Tapi kan dibandingkan dua tahun terakhir ini agak longgar ya. Kalau ini pandeminya gitu. Oh iya emang iya. Cuman masih belum berani untuk berpergian jauh gitu. Keluar pergi misalnya kemana gitu. Selain makan waktu lama. Keperjaan numpuk gitu ya kan. Jadi ya yaudah lah kita cuma kumpul-kumpul berwarga aja gitu. Tapi ada kebagian waktu. Kualitas sama bapaknya anak-anak juga gak sih anak-anak? Kalau dadinya mau ya gak apa-apa kan. Cuman kan emang mungkin masih sibuk kan. Iya gitu. Mungkin ada makanan favorit lah sih anak-anak petikan atau tiba? Coklat. Kayak gitu sih biasanya. Kalau harus ada ya. Iya candy biasanya gitu. Gingerbread. Persiapan khusus ya adik. Tapi biasa buat kue gak sih kalau di rumah gitu? Nah yang buat kue makanan itu biasanya bukan aku. Karena bukan kalian juga kan. Jadi biasanya ada dari pihak-pihak keluarga yang mau datang. Tuh kan keluarga itu kan beragam ya. Jadi ada yang merayakan ada yang tidak merayakan natal gitu. Tapi kalau misalnya mereka, kita ini semuanya kumpul gitu. Untuk menghargai yang merayakan natal gitu. Jadi biasanya yang ikut datang, makanan, tradisi mereka masing-masing. Biasanya kayak gitu. Saya lihat ini kan 2001. Tahun yang penuh dengan pembelajaran. Tahun yang berkah juga buat aku. Ya semuanya ada positif dan negatif ya pasti. Resolusi untuk tahun depan? Resolusi untuk tahun depan ya semoga bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Ada mungkin pengen deket sama orang lagi. Cari panggungan baru. Membuka hati buat kedupan yang baru gitu saudara. Kalau gini aku juga gak menargetkan. Juga tidak terburu-buru mencari. Juga tidak menutup hati juga gitu ya. Jadi untuk deket sama siapa aja. Mau berteman sama siapa aja. Mau kenal sama siapa aja ya gak apa-apa juga gitu kan. Cuma kalau untuk hubungan yang serius mungkin belum bisa ada. Selektif lagi mungkin? Ya sekarang aku kan lagi sibuk kerja kan. Jadi kepikiran ini cuma anak kamu kerjaan. Anak kamu kerjaan. Gaya gitu sih. Cuma yang gak menutup kemungkinan. Aku gak tau kan kalau kita namanya manusia cuma bisa berencana. Tapi itu kan yang bantukan. Nanti gak tau. Kalau besok apa lusa apa kapan. Kan gak ada yang tau kan apa yang terjadi nanti gitu kan. Jadi ya kalau aku sih sekarang belum ada niat untuk serius. Tapi gak tau apa yang terjadi nanti. Ada sedikit traumatik mungkin dalam harus lebih selektif lagi. Hati-hati seperti itu juga mungkin. Ya pastinya kita belajar dari penyelamat untuk lebih bijak lagi.